Halo teman-teman, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yaitu disana ada sebuah gambar tanaman nah tanaman tersebut batangnya tidak berkayu tetapi dikelompokkan dalam kelompok dikotiledonai nah mengapa kita ingat kembali bahwa tanaman dikotil adalah tanaman yang memiliki biji berkeping dua ada pun yang termasuk dalam suku tanaman dikotil adalah suku kacang-kacangan, suku terong-terongan, suku jambu-jambuan, suku jarak-jaraan, rosayae atau seperti mawar, apel, dan kruisi verase atau seperti sawi, kubis, dan loba nah ada pun tanaman tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok dikotiledon karena sistem perakaran tunggang kemudian batangnya bercabang dan tulang daunnya menjari atau menyirip serta bunganya adalah 2, 4, 5 atau kelipatannya hal ini sesuai dengan karakteristik tanaman dikotil meskipun batang dari tanaman tersebut tidak berkayu nah begitu ya teman-teman penjelasannya semoga bisa dipahami terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati